Intro Halo pemirsa apa kabar anda hari ini langsung dari studio IDX Channel Jakarta Saya Prasetyo Ibo kembali hadir dalam Market Review Program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia Live streaming kami bisa anda saksikan juga di idxchannel.com Dan pemirsa langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya Pemirsa Bursa Efek Indonesia hari ini kembali menerima kehadiran emiten pendatang baru yakni PT Sumber Mineral Global Abadi TBK Emiten perdagangan barang tambang ini resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham SMGA setelah melepas 20% dari modal ditempatkan PT Sumber Mineral Global Abadi TBK hari ini mulai mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia setelah menyesuaikan seluruh tahapan penan umum perdana saham Emiten yang tercatat dengan kode saham SKM ini pun menjadi emiten ke-9 yang melantai di Bursa Efek Indonesia sejak awal tahun 2024 Perusahaan melepas sebanyak-banyaknya sebesar 1,75 miliar saham baru yang mewakili 20% dari modal ditempatkan dan setor penuh adapun harga penawaran sebesar 105 rupiah per saham Dalam proses IPO penan umum perdana saham ini Sumber Mineral Global Abadi mencatat nilai pesanan yang masuk selama masa penawaran mencapai 4,3 triliun rupiah Sedangkan target dan IPO Sumber Mineral Global Abadi mencapai 183,7 miliar rupiah Pada masa penawaran umum ini saham SKM yang mengalami kelebihan permintaan atau over-subscribe sebanyak 23,52 kali dari total saham IPO atau over-subscribe sebanyak 156,77 kali dari porsi polling Dana hasil dari penawaran umum perdana saham ini akan digunakan perseruan untuk modal kerja Dalam rangka pengadaan nikel dan batu bara sesuai kegiatan bisnis yang dijalankan perseroan Sebagai pembayaran atas pembelian nikel dan batu bara dari supplier Berbagai sumber IDX Channel Ya pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini IPO PT Sumber Mineral Global Abadi TBK sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Yang pertama ada Bapak Julius Wibowo Beliau adalah Direktur Utama PT Sumber Mineral Global Abadi TBK dan juga Bapak Dimas Ari Wicaksana Direktur PT Sumber Mineral Global Abadi TBK Ya selamat pagi Pak Julius dan Pak Ari Pagi Terima kasih atas kehadirannya, salam sehat dan kami ucapkan selamat karena hari ini sudah resmi ya menjadi anggota Bursa Efek Indonesia ini Terima kasih Pak Julius kita akan coba langsung saja menyampaikan kepada pemirsa seperti apa sih profil singkat dari perseroan ini emiten baru Pak Mirsa di Bursa Efek Indonesia silahkan Pak Julius Oke PT SMGA, tickernya SMGA ya SMGA ini kami perusahaan trading mineral dan batu bara mineral untuk pasar lokal dan ekspor karena ada beberapa produk yang akan kita ekspor juga sedangkan batu bara hanya untuk pasar lokal kami adalah anak perusahaan dari PT Sumber Global Energy TBK seger SGER yang sudah melantai 3 tahun yang lalu dan sekarang posisinya sudah sangat bagus jadi kami sinergi kalau SGA itu trading batu bara ekspor kami batu bara lokal tapi kita punya konten lain yaitu adalah mineral mineral kita nikel ada silika ada produk-produk mineral lain yang sedangkan pengembangan itu kita jual bisa ekspor bisa juga pasar lokal itu yang sudah kita lakukan selama ini dan kami juga berencana untuk membangun smelter tahun 2026 nah itu yang key driver kita untuk masuk ke bursa oke itu dia tahun 2002 namakan membangun smelter begitu kita akan tunggu begitu apalagi hari ini sudah meraih dana segar ya dari investor pasar modal nah bicara mengenai kondisi industri dari tambang nikel kemudian batu bara mungkin Pak Ari bisa menjelaskan juga nih kepada pemirsa ya seperti apa sih kondisinya apakah momentum kemarin kan kita juga booming ya dari sektor pertambangan mineral begitu apakah masih berlanjut sampai dengan tahun ini untuk saat ini kami masih cukup optimis percobaan masih cukup optimis bahwa industri ini akan terus tumbuh oke walaupun ada pelemahan tapi kami percaya pelemahan ini sifatnya temporary saja baik untuk nikel saat ini kita fokus trading ke smelter-smelter yang ada di Morwali Morwali Utara oke di Bantaeng jadi untuk untuk pemasaran nikel kita kita tidak punya problem lah atas itu karena semuanya pasti akan terserap oke nah untuk batu bara sendiri berbeda dengan holding kami holding kami itu market ekspor sementara kami menyasar market lokal jadi untuk market lokal ini kan sudah ada regulasinya dari pemerintah bahwa untuk ada harga patokan-patokan untuk listrik kita mengenal HBA 70 harga batu bara acuan 70 dolar untuk GAR63 terus untuk industri semen industri pupuk itu ada HBA 90 nah sementara untuk market lain kita ke smelter-smelter itu dilepas menggunakan harga SIA jadi so far it's okay buat kita semua oke pangsa-pasarnya juga lagi baik begitu dimana dua komoditas mineral dan pertambangan batu bara ini juga memang masih dibutuhkan begitu untuk konsumsi di dalam negeri dan juga tadi ada beberapa yang juga di ekspor begitu ya Pak Ari nah apa dong yang melatar belakangi akhirnya ini Pak Julius perseruan akhirnya memilih menjadi perusahaan tercatat ini Pak Julius oke yang pertama kami melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang ingin kita capai yang pertama kita akan mengembangkan membangun industri ini pertumbuhan dari sisi revenues target kami tahun ini kita bisa mencapai revenue 1 triliun dari tahun kemarin 300 miliar satu yang kedua kita juga ingin masuk ke industri pengolahan hilirisasi istilahnya ya oke industri pengolahan nikel yang kami harapkan tahun 2026 bisa terlaksana dan untuk itu persiapannya harus dari sekarang nih dari sisi revenue dari sisi operasional dan seterusnya jadi proses IPO ini akan kami harapkan juga akan membantu agar operasional perusahaan menjadi lebih efisien kita juga lebih apa prudent dalam memanage keuangan kita oke jadi we're talking long term itu dia investasi jangka panjang yang tengah digodok dan mungkin menjadi target ya dari perseron yang baru saja melantai di bursa efek Indonesia 2026 tadi sudah disampaikan memang akan membangun smelter dan sudah mulai lagi mengerambah kepada industri pengolahan di sektor mineral nah bicara mengenai respon sambutan dari investor seperti apa sih hari ini begitu setelah melantai di pasar modal Alhamdulillah kami dapat respon yang sangat positif baik pada masa book building maupun hari ini pada masa book building kita oversubscribe 23 kali 23 kali oke dari target perolehan 183 miliar terakhir kita mendapat pembelian saham itu sampai 4,3 triliun 4,3 triliun jadi itu bukti kepercayaan pasar pada kami sebenarnya siapa SMGI ini SMGI is nothing is nobody mereka hanya melihat bahwa kami dari grup yang sama dengan yang sudah membuktikan hasil yaitu sumber global energi sumber global energi yang konsisten terus membuktikan performance sehingga oke and if anything comes out of sumber global energi it should be good gitu jadi dan itu kita rasakan pagi ini kita sudah naik 30% yes hampir 30% pada saat book building kita oversubscribe kenapa sebenarnya karena yang diinginkan oleh investor adalah sustainability of the business ya Pak yes betul kita dari grup terbukti bahwa kita selalu konstan menjaga agar revenue itu terbentuk dan ada growth paling tidak 20% per tahun mereka juga ingin melihat itu di anak perusahaan SGE mereka berharap itu terjadi di SMGA oh itu aurinya sudah positif dari sebelumnya dan diharapkan menular ya untuk IPO yang terjadi hari ini bicara mengenai dana IPO tadi sudah disampaikan oleh Pak Satunis Pak Ari juga mungkin bisa menjabarkan lebih lanjut untuk apa saja apakah tadi untuk menjaga sustainability yang menjadi kepercayaan karena trust kalau kita bicara mengenai industri pasar modal terhadap emiten apalagi ini yang baru melantai begitu silahkan dana hasil penawar um pendana saham ini setelah dikurangi yang biaya-biaya yang terkait penawaran umum itu tentunya akan kita gelontorkan seluruhnya untuk menambah modal kerja kita untuk pengadaan nikel sama batu bara oke ke supplier supplier kita yang akan meningkatkan kapasitas produksinya juga terus untuk ke supplier-supplier baru yang tidak terafiliasi sama perseroan oke ada supplier baru berarti ada pengembangan lagi rencana bisnis begitu ya di tahun 2024 targetnya apa saja Pak Julius dan Pak Ari kita bahas nanti di sepanjang berikutnya kita akan jadad dulu sebentar ya baik pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam market review pemirsa berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan IPO dari PT Sumber Mineral Global Labadi TBK ya data setelengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisyennya kita akan cermati seperti apa profile dari emiten baru ini kalau ada emitennya SMGA kemudian sektornya basic materials bidang usahanya perdagangan biji nikel dan batubara kemudian saham yang dilepas dalam IPO mencapai 20% dengan target dana segarnya sekitar 183,75 miliar rupiah baik berikutnya kita akan cermati dari sesi kepemilikan saham dari SMGA yang pertama yang pertama ada PT Sumber Global Energi TBK sebanyak 90% kemudian Vivi Ramalyati Utama 10% jadi dia komposisi dari kepemilikan saham PT Sumber Mineral Global Labadi TBK baik kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Julius Wibowo kemudian Bapak Dimas Ari Wecak sana baik kita akan lanjutkan kembali Pak Ari sempat tertunda kalau kita bicara mengenai tadi data-data yang sudah disampaikan dari hasil IPO begitu ya dana segar yang diraih bicara mengenai target yang akan digunakan dari raihan hasil IPO ini untuk apa saja Pak? kita akan mendorong kerjasama dengan IUP-IUP baru dengan supplier-supplier baru baik itu batu bara ataupun nikel untuk seperti yang diungkap Pak Julius tadi untuk target pendapatan kita di 2024 ini jadi 1 triliun kita akan kerja untuk itu oke 1 triliun nah bicara mengenai strategi kinerja secara umum dari PT sumber mineral global abadi TBK ini Pak Julius mungkin bisa disampaikan juga seperti apa sih sejauh ini kemudian kinerja pertumbuhan proyeksinya di tahun 2024 ini akan seperti apa tadi kalau memang sudah disampaikan targetnya 1 triliun oke lah 1 triliun tapi kan kita ingin tahu nih penjabarannya nanti akan eksternya apa saja oke baik oke 1 triliun itu kira-kira sekitar 600 miliar dari nikel oke 400 miliar dari batu bara 600 miliar itu kurang lebih sekitar produksi 100 sampai 150 ribu ton per bulan nikel oke medium grade sekitar 1,6% kadar 1,6% dan mulai kuartal ke tiga kita juga mulai menjual hasil tambang limestone anak perusahaan kami oke ke smelter di sekitar Morowali Utara dan Morowali karena lokasi tambang limestone kita itu dikelilingi oleh smelter-smelter jadi kita kita tambang tersebut akan mudah sekali mendapatkan pasar di samping anak kebutuhan kebutuhan limestone itu sepertiga dari kebutuhan nikel oke jadi adalah produk mineral yang juga sangat dibutuhkan oleh smelter untuk menyaring impuritis yang ada dalam nikel sehingga kebutuhannya sangat diperlukan limestone ini oke berarti memang ada tiga mineral begitu ya dan satu tadi ada pertambangan batubara kemudian nikel dan limestone yang ini sebenarnya saling keterkaitan ya berarti memang apa yang dihasilkan itu yang juga nanti akan diserap oleh pasar dan artinya smelter-smelter yang tadi sudah ada di lokasi tambang jadi gini kalau untuk batubara Pak tadi mungkin Pak Ari sudah sampaikan jadi ada tiga pasar di Indonesia pasar PLN oke itu HBA 70 ini harga yang paling rendah kemudian industri itu HBA 90 itu industri itu industri pupuk semen baik BUMN maupun general itu beli di angka HBA 90 sementara smelter itu beli di ICI minus minus 1 minus 2 which is masih lebih tinggi daripada HBA 90 oke nah kita melihat bahwa kalau kita supply nickel or ke smelter kita supply limestone kita juga akan supply batubaranya juga artinya apa target customer kita itu adalah smelter-smelter juga gitu jadi yang memberikan harga paling tinggi untuk harga dibandingkan pasar yang lain ya kita tidak tidak muluk-muluk untuk mendapatkan customer yang besar sekali oke jadi yang kita harapkan adalah stability revenues apa namanya effective operations dan continuity of business jadi kita berharap dengan bekerja sama dengan smelter kita bisa jual batubaranya kita bisa jual nickelnya kita bisa jual limestone-nya ini dia paket lengkap ya yang diberikan paket hemat paket hemat dan sudah pasti lengkap berarti memang ini bisa menjamin juga kalau disampaikan keberlanjutan dari usaha perseroan itu sudah ada jaminan karena setiap produk yang dihasilkan dari pertambangan tambang batubaranya mineralnya ini semuanya sudah ada pasarnya nah bicara mengenai target kan 1 triliun ya pak Julius dan pak Ari nah bicara mengenai pendapatan bersih laba bersihnya sendiri di tahun 2024 akan berada di kisaran berapa nih pak Ari mungkin bisa menambahkan ya kita harapkan bisa seperti tahun ini mungkin di angka 7 sampai 12 persen oke lebih jelasnya pak Julius ya kita sih kita target 10 persen lah 10 persen oke baik itu dia untuk tahun 2024 nah bicara mengenai kaitannya dengan kinerja ya kita tahu rencana ekspansi bisnis yang sudah disiapkan tadi kan memang ada pengembangan smelter pembangunan smelter begitu dan untuk operasionalnya sendiri adakah yang akan ditambah misalnya alat-alat produksi atau bagaimana pak belum karena kami hanya fokus untuk trading tahun ini oke kita memaksimalkan produksi dan penjualan oke paling tidak 2004-2005 sambil kita persiapkan untuk pembangunan smelternya pembangunan smelter yang akan kita lakukan nanti harus menggunakan teknologi terbaru yang jelas tidak mungkin kita melakukan lagi RKIF rotary electric furnace model yang hasilnya veronical oke itu kita pasti tidak akan lakukan hal itu jadi kalaupun kita lakukan itu opsinya apakah itu H-PAL ataupun OISBF OISBF adalah teknologi yang paling advance sekarang dan baik di Cina maupun di Indonesia di Indonesia belum ada yang melakukan dan untuk industri smelting ini yang paling advance di dunia adalah dari Cina kalau kita baca apa paper scientific paper semuanya dari Cina semuanya oke ada teknologi baru yang namanya OISBF Oxygen Enriched Side Blown Furnace jadi dia bisa mengolah hasil dari RKIF menjadi nickel dengan kadar 60-80% oke sementara RKIF itu hanya maksimal 20% maksimal 20% today 20-25% kemudian H-PAL bisa sampai 40% nah ini lebih tinggi lagi 60% itu dia nah dengan langkah-langkah tadi penggunaan teknologi baru seberapa jauh nanti akan berkorelasi ataupun berkontribusi ya terhadap kinerja dari sisi pendapatan kinerja usaha begitu di tahun 2024 dan seterusnya kita jawab nanti lagi di segmen berikutnya Pak kita kanji dah sebentar terima kasih pemirsa tetaplah bersama kami kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Julius Wibo Direktur Utama PT Sumber Mineral Global Abadi TBK dan juga Bapak Dimas Ariwi Jaksana Direktur PT Sumber Mineral Global Abadi TBK baik Pak Julius tadi sempat tertunda sejauh mana sih dengan beragam upaya tadi penggunaan teknologi terbaru bahkan dalam pertambangan mineral begitu di Indonesia ini langsung ataupun akan berkorelasi terhadap pendapatan usaha kinerja perseroan di masa-masa mendatang ya oke tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa dalam dua tahun ini kita mencoba untuk memperoleh stability dalam supply oke ya jadi pada saat kita nanti membangun smelter sendiri tahun 2026 kita harapkan ekosistem supply itu sudah sudah fix sudah bisa beroperasi secara sustainable dan itu akan memberikan constant supply ke smelter kami nantinya ya satu yang kedua ya bisa dibayangkan apabila semua produk yang kita miliki bisa terserap dan bisa kita ekspor oke kalau sudah di smelting sudah diproses itu kita bisa ekspor dan rencananya kita akan menggunakan teknologi pembangkitnya menggunakan PLTBM pembangkit listrik tenaga biomassa oke kalau kita menggunakan PLTBM barang itu tidak hanya bisa kita jual ke China tapi bisa kita jual juga ke Europe jadi we're talking green nickel ya 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 oke karena memang kita lagi banyak di band ya kalau kita masuk ke daerah kawasan-kawasan Eropa baik yang tadi untuk pertambangan maupun juga yang pertanian begitu ya jadi itu jadi salah satu solusi begitu ya dengan menggunakan energi terbarukan lah betul untuk bisa menghasilkan atau menjadi bagian dari proses pembuatan ataupun pengolahan or nickelnya sendiri baik bagaimana dengan iklim usaha iklim investasi begitu dukungan-dukungan dari kebijakan pemerintah selama ini bagi industri pertambangan tadi baik batu bara maupun mineral ini Pak Ari mungkin bisa menjelaskan apakah sudah cukup kondusif sesuai dengan harapan pelaku usaha untuk dukungan untuk pemerintah saat ini sudah cukup cuman yang kita harapkan adalah pemerintah memperketat pengawasan terkait seperti harga patokan pemberlakuan harga patokan di smelter-smelter sehingga yang pemerintah lakukan itu cukup memperketat aja memperketat nanti tugas kita dengan supplier-supplier kita dengan seluruh supply chain itu gimana kita kolaborasi untuk meningkatkan profit kita margin kita biar maksimal itu aja yang kita harapkan dari pemerintah oke itu berarti tinggal sedikit lagi sih yang dilakukan begitu ya bagaimana harganya sih stabil dan rata begitu ya betul harganya yang fair fair baik nah bicara mengenai tantangan Pak Yulis seperti apa kalau menurut kecamatan Anda begitu melihat tahun 2024 kemudian berikutnya apakah masa depan dari industri pertambangan batubara nickel ini juga masih menjanjikan oke saya bisa sampaikan untuk yang batubara dulu batubara ini sekarang trendnya adalah co-firing ke depannya dari grup kami kita juga udah mulai supply ke PLN untuk produk biomasa jadi PLN pun sedang bertransformasi untuk menjadi lebih green mereka mencampurkan biomasa dalam batubaranya sehingga mereka mendapatkan komposisi sekitar 30-70 biomasa 70% cool ini dari sisi batubara baik yang kedua dari sisi nickelnya sendiri kalau dari sisi nickel ada trading commodity trading commodity ya pasti akan selalu fluctuating selalu up and down naik turun betul ya tapi bahwa kebutuhan dari smelter-smelter lokal terhadap produk nickel ore ini masih sangat luar biasa saya yakin in the future pasti akan ada konsolidasi di semua industri karena jumlah smelter di Indonesia ini sudah sangat besar dan kalau semuanya berebut atas resource yang sama ya at the end of the day akan ada konsolidasi akan ada konsolidasi dan nantinya ya akan muncul survival of the fittest yang paling kuat yang akan yang akan survive nantinya dan kami berusaha sekarang adalah mengokohkan fondasi-fondasi bisnis kami dari sisi supply sehingga pada saat kita membangun smelter nantinya kita bisa selamat Pak oke nah bicara mengenai kesiapan dari SDM infrastruktur begitu mengingatkan pembangunan smelter kan teknologi tadi baru begitu teknologi tinggi yang digunakan apakah juga seiring sejalan sampai dengan tahun 2026 mendatang ini Pak Yulis yes kita bekerjasama dengan beberapa research center dari China untuk teknologi-teknologi terbaru termasuk OISBF itu itu bukan kita dapat dari nonton film kita bukan denger radio kita research Pak kita bekerja dengan research center di China untuk mendapatkan teknologi tersebut dan terus kita pelajari terus kita kembangkan kita mencoba beberapa ikutan beberapa trial juga gitu di partner kami di Wadi di Banteng kita coba lihat hasilnya kita pelajari dan kita monitor gitu ya jadi proses ini kita jalankan benar-benar Pak kita berusaha untuk terhindar dari kesesatan yang nyata gitu Pak ikut di bisnis-bisnis yang sudah outdated bahkan beberapa bulan yang lalu saya masih orang datang Pak saya mau bangun smelter RKF saya bilang waduh udah lewat saya masih punya izinnya mau kerja sama Pak enggak enggak oke karena memang sudah advance lagi nih teknologinya sudah jauh bertumbuh dibandingkan RKF RKF 4 tahun yang lalu mungkin masih masih cool ya masih wow gitu sekarang ya udah dia butuh ore yang tinggi sekarang ore kualitas rendah bisa dipakai di bawah 1% sekarang sudah ada smelter kita yang bisa untuk di bawah 1% sementara dulu orang berlomba-lomba menjual nikel 1,8% luar biasa itu dia tahapan-tahapan dari perkembangan industri pertambangan mineral Indonesia dan pemanfaatan teknologinya juga yang tadi sudah canggih kemudian juga pemanfaatan dari energi terbarukan juga ya untuk proses produksinya sendiri baik Pak Julius Pak Ari terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah disampaikan juga kepada pemirsa pada hari ini kami ucapkan sekali lagi selamat begitu ya sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia baik pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena kami akan segera kembali dengan perbincangan menarik lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati